Jangan klik berikutnya Ya, maksudnya bisa tulis hampas Terus Lebih ke literasi atau numerasi Apa itu numerasi? Data Saya mengataukan saya berkaitan dengan Data dengan Angka Angka Ya Nah, jadi kita ini hidup Tidak bisa lepas dari dua hal tadi Kita bicara pasti Ada teks Dan ada juga Angka Angkanya hanya 10 saja 129 Nah, dalam rangka Mengukur dua hal terbilang Maka Ada organisasi dunia Yang namanya OECD Kepanjangannya Apa OECD? Nah Nanti gampang Itu bisa dijadikan Di Google ya OECD Organisation Organisasi 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 Pengembangan Ekonomi Nah untuk buka satu program Yang namanya Yang enak dimakan Dari tali Bisa Tapi ini Bisa nya pakai S K-I-S-A Apa kepanjangan bisa Ya program For International Search money Jadi program untuk Assessment pelajar secara internasional Assalamualaikum Pali Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Pali saya Melihat tadi di ruangan lab Ada kegiatan apa Itu adalah kegiatan Simulasi bisa Simulasi bisa Kenapa SMA 8 Yang harus Melaksanakan bisa Ya berarti kami mendapat berkah Dapat berkah ya Karena pemilihan itu secara ancak Oh secara ancak Kita gak tau kenapa dipilih Dan Pemerintah Pusat juga gak tau Kenapa kita dipilih Karena itu yang memilih Panitia internasional dari Bisa Oh panitia internasional dari Bisa Boleh saya tau Pak Tadi sekilas sih saya melihat Bapak memberikan penjelasan Apa saja sih Pak yang diujikan Di Bisa itu Soalnya jenis-jenisnya apa saja Ada tiga yang Tiga jenis Tiga jenis Yaitu literasi, murasi, dan sain Sain Kemudian masing-masing Masing-masing jenis itu Ada soalnya Bentuk soalnya Bentuk soalnya gimana Pertama pilihan ganda biasa Apa maksudnya? Biasa itu maksudnya Satu pertanyaan, satu jawaban Itu bukan pilihan ganda Namanya pilihan ganda Tapi Biasa Oh biasa Satu pertanyaan, satu jawaban Berarti pasti benar dong Maksudnya mau pilih satu jawaban Dibbenar Wala Jadi opsennya tetap ABCD Tapi pilihan yang Hanya satu Kira-kira langsung Pilihan ganda apa satu Satu jawabannya Jadi supaya gak habis komunikasi ya Pak Jelaskan bahwa pilihan ganda biasa Jawaban yang dipilih benar adalah satu Tapi opsennya ada tetap ada empat ya Pak Ada lima Oh lima Ya oke Terus berikutnya Pak Bentuk Yang selanjutnya Soal pilihan ganda Jawaban ganda Jadi pilihan ganda Jawabannya ganda Opsennya ada berapa itu? Opsennya bisa lebih dari Lebih dari satu Bisa dua, tiga, empat, lima, sepuluh Tapi opsennya sampai? Ya gak mesti Bisa dua, bisa tiga, bisa tiga, bisa empat Bisa lima, enam, tujuh, empat, bena, sepuluh Oh my God Nah nanti jawabannya Bisa yang benar Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa empat Jadi pilihan ganda dengan jawaban ganda Jadi jawabannya boleh, banyak Sesuai Apa ya Perasaan sesuai itu benar gitu ya Oke Terus nak Yang ketiga adalah menjodohkan Menjodohkan? Jadi gimana itu Pak? Bukan dikongkai ya Bukan dikongkai ya Tapi di soal ya Pak ya Jadi misalnya disini ada data Satu batu nomor lima Ini ada gambar Satu batu nomor lima Nah gambar ini cocok dengan Gambar berapa? Jadi jodohkan pakai line Pakai garis? Ya Di aplikasi sudah ada Oh iya iya Jadi tidak harus membuat line Atau just choose Ya bisa Mungkin diseret ya Oh iya Diklik nomor satu Sama gambar mana Jadi buat garis Menarik gitu ya Yang berikutnya Berikutnya adalah Isi Isi Bagaimana Pak jawabannya Jadi ada pertanyaan Kemudian jawabannya diketik Jawabannya Jadi seperti Ya seperti Ngaram begitu Jawabannya Oke Kalau saya boleh Tahu penjelasan Bapak lagi Isinya itu Menjawabkan berdasarkan Tech atau Hanya pertanyaan lepas Sesuai dan menjawab Tentu sesuai Dengan pertanyaan Iya Oke Tapi sebelum ada pertanyaan Ada technya enggak? Di situ Bisa ada Bisa tidak Jadi kalau ada tech Kan anak berarti Bisa reverse Merujuk ke tanah Tapi kalau enggak ada technya Jawaban bebas Berdasarkan pengalaman siswa Jadi Biasanya Rujukannya bisa tech Bisa gambar Diagram Macam-macam Nah itu Seperti soal-soal yang lain Selalu tech Berarti selalu ada tech Tidak ada yang Atau pakai tech Kan? Ya Kayak yang lainnya tadi Kan beli Tidak ada Menjodokan Sekarang Menjodokan 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 Tadi berdasarkan literasi Yang telah disiap Terus nek Apa lagi Pak Uda Ya setidaknya itu Ini adalah jenis-jenis technya Terus Pak Ali Jadi tujuannya Tadi sudah saya tanya kan Ya belum ya Tujuan untuk Diadakan kisah ini Itu apa Dan Berapa kali diadakan Dalam satu tahun Atau lima tahun Ya Tujuan Pelaksanaan kisah Ini adalah Untuk mengetahui Tingkat Keterampilan Membaca Teks Atau literasi Dan juga Numerasi atau angka Dan sesatunya Sain Sain Nah kemudian nanti Akan mendapatkan angka Angka literasi sekolah Jadi sekeliling Kemudian itu akan Dirata-ratakan seluruh Indonesia Kan seluruh Seluruh Indonesia dulu Oh ya Nah Jadi nanti ketemu angka Bahwa Pisa Indonesia Angkanya sekian Nah setelah itu Disejajarkan dengan Negara-negara lain Nah kita ada di mana Nah kemudian diadakan Tiga tahun sekali Oh tiga tahun sekali Untuk anak usia berapa itu 15 tahun 15 tahun Berarti Untuk anak-anak SMA Kelas masih kelas berapa Pak Ya kelas 10 Dan bisa Anak SMP Kelas Sembilan Sembilan Pokoknya 15 tahun Kurangnya Oke Adakah jenis soal Yang mirip dengan Pisa Di Indonesia Pak Ada Apa itu Pak Ya Jadi Indonesia sudah Merancang soal Yang seperti Pisa Mirip Pisa Karena Pisa itu hanya Dijajikan ke satu anak Anak itu Semua hidup sekali Kemudian Dijajikan 3 tahun sekali Dan itu Tidak semua sekolah Mendapat Pisa Tidak semua sekolah Nah untuk menjawab itu Artinya Begitu Pisa berakhir Jangan sampai Rohnya Pisa itu juga berakhir Maka Dan namanya AKM Kelas Yaitu assessment Kompetensi minimal Keper kelas Jadi kami sudah dilatih Guru-guru kami Nanti untuk membuat soal Seperti Pisa Aplikasinya sudah disediakan Kemudian Teknisnya juga Kampang Jadi Bapak Ibu Guru Bisa menggunakan laptopnya Sendiri sebagai server soal Kemudian Anak-anak bisa Ngerjakan di kelas Menggunakan HP Yang nyambung ke Akses point yang disediakan di kelas Itu bisa dilakukan AKM Kelas Rasa Pisa Oh Rasa Pisa Bukan Pisa ya Tapi Rasa Pisa Oke terima kasih Pak Ali Sukses terus Asama Negeri 8 Thank you Terima kasih Thank you Nah Pisa diadakan setiap Didak terakhir sekali Ya Kemudian Setiap diadakan itu Maka nanti ada Angka Ada angka yang diperluin Ada angka yang diperluin Nilai pisang Indonesia itu Berapa Nanti ada angkanya Maka nanti direngking Akan direngking Dan rankingnya Dan rankingnya Indonesia Selama ini Akan direngking Atas ke bawah Atas ke bawah Bawah Jadi sekarang membaca Bisa di Perpustakaan Digital Silahkan kalian berdaftar di Perpustakaan Nasional Hukus Pernas Tinggal download Daftar Gratis Bisa baca buku Apa saja Untuk SMA SMA 8 Satu Satunya Satu Satunya Jadi Dari 42 yang ada ini Yang usia 15 tahun Di kelas 10 Itu ada 176 176 Nah Dari 176 itu Dipilih Secara acak 42 yang kalian ini Bersyukur 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 kalian terpilih Yang menentukan Bukan sekolah Bukan kementerian pendidikan Tapi yang menentukan adalah Panitia pisah Secara hidup Jawaban yang benar Lebih dari Satu Pilihlah jawaban yang paling benar Masalah untuk yang Di reading Atau literasinya Oke Bagaimana cara masuk Aksesnya Saya ingat tahu Di portal SMA 8 Itu Di Computer kalian Sudah termangisi Semua dengan internet Boleh pakai HP Atau boleh pakai computer Teruslah kalian Mau enjoy Bagaimana Nanti Kalau sudah Masuk ke Web SMA 8 Kemudian Disitu ada Usah Portal Siswa Setelah Portal Siswa Pilihan bawahnya Ada Usah Pisah Kehubung Silahkan kalian Sampai situ Untuk masuk Sebelum masuk Pasangannya Jadi itu Kucing 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 Terima kasih telah menonton!